Halo guys, kembali lagi dari Totea Technic Drawing, kita akan belajar atau ke-2023 untuk latihan bagian pemula. Di sini sudah ada tampak 3 dimensinya ya guys ya, kita akan ubah menjadi 2 dimensi menggunakan dasar slow prop. Nah di sini tampilannya seperti ini, kalau menggunakan slow prop itu kita ubah tampilannya ini ke layan, nah seperti ini. Terus yang ininya kita besarin aja yang segit 4nya, dia akan terhubung otomatis ke modal ya guys ya, tampilannya. Nah di sini kalau sudah selesai tinggal kita klik 2 kali di sini, nah seperti ini, ini kan sudah selesai nih guys ya, sehingga kita akan ubah dulu tampilannya atau kita ubah dulu yang bagian kita akan ubah menjadi 2 dimensi. Nah kita coba kita gunakan seperti ini, ini tampak ke depannya, kita langsung aja tulis di sini, slow prop. Nah ini ya guys ya, yang bawah nih, yang ini, tinggal klik aja yang bagian di sininya, klik enter, terus yes, no, dan no. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita akan pindahkan posisinya yang gambar 3 dimensi seperti ini. Nah hasilnya akan ubah ya guys ya, terus tampak atasnya, nah kita akan bikin seperti ini. Terus kita gunakan lagi, slow prop, enter lagi di sini, yes, no, dan no. Nah tinggal kita pindahkan lagi yang gambar 3 dimensinya. Nah ini sudah selesai ya guys ya, baru tinggal kita rapihkan, maksudnya rapihkan dulu, kita pindah ke modal. Nah di sini kan belum rapih ini posisinya, kita pindahkan dulu yang 3 dimensinya, kita ubah dulu normalnya top. Nah di sini, top dulu, oh ininya belum diubah ya guys ya, kita ininya pindahkan dulu biar enak, biar ada jauh nantinya. Kalau di blok, biar tidak ngikut ya. Nah di sini kan tablak depan nih, kita akan ubah dulu di sini, klik UCS ya guys ya, terus di sini yang warna merah ambil, yang bagian sini nih, nah seperti ini. Nah kalau sudah seperti ini, baru tinggal kita ketopin, baru ininya kita geser, seperti ini nih. Nah di sini posisinya ada yang bagian ulir-ulir juga ya guys ya, kita di sini kliknya, kita bloknya dua kali guys ya, nih. Terus yang bagian ininya biar tampak tiga dimensi gimana, nah kita ubah dulu tampilannya ke sui, terus di sini kita blok atau tekan, klik kanan, cari yang namanya C-Cut di sini. Nah udah C-Cut, kita blok dulu, sorry ya guys ya, kita copy dulu di sini biar ada dua. Kita pindahkan dulu yang jauh, di sini kita blok dulu, terus kita gunakan klik kanan, dan cari C-Cut. Nah kalau sudah seperti ini, tinggal kita ubah lagi tampilannya menjadi top, kita di sini CTR-V, nah ini sudah muncul ya guys ya, eh kok CTR-V ya, kita ulangi lagi guys ya, mana lagi ininya. Nah, di sini kan kita blok dulu, oke lupa ya guys ya di sini ya, terus kalau sudah di blok, UCS. Nah kalau sudah UCS, baru V, Enter. Ini biar mengubah, mengikut tiga dimensinya, tadi kan tidak dipakai UCS, dia jadi tidak mengikut tiga dimensinya. Nah kalau sudah seperti ini, baru tinggal kita klik kanan, blok dulu, klik kanan, cari C-Cut. Nah kalau sudah seperti ini, pindahkan ke top tampilannya, dan baru kita CTR-V, nah kita mengikut ya tiga dimensinya. Nah kalau sudah seperti ini, ya tinggal kita akan rapihkan, gunakan ukuran, atau dan garis bantunya, kita bikin di sini kita warna oranye, ukurannya, dan di sini garis bantunya warna merah, warna merah kan harus putus-putus, kita ubah, gunakan klik di sini, download, kita kalau putus-putus itu, kalau garis bantu itu ISO-nya itu nomor tiga, oke, pindahkan ke atas, dan oke. Dan di sini kita gunakan garis merah, garis bantunya, kita gunakan seperti ini, nah. Kita len lagi, kita L aja biar cepat ya, ke siap. Oh kalau ada T-nya. Seperti ini. Tinggal kita kasih ukuran, kita ubah ukurannya, warna oranye. Di sini kan kalau, kalau apa, kalau diameter kan, kalau diameter ada ulirnya itu harus ada, apa, ibaratnya. Ini ada elor lagi nih. Nah di sini kan masih kecil ya guys ya. Di sini bisa kita, kalau nggak mau di sini kan banyak ya, kita belum aturan dari ukurannya, dan seterusnya. Oh di sini udah pas belum sih ukurannya? Oh ya kayak belum pas ya. Ininya apa jarak-jaraknya? Nah ya kan beda kan, pesan sedikit ibaratnya apa ya namanya ya. Sedikit beda gitu tampilannya. Coba kita ubah dulu di sini, dan kita klik di sini nih. Pastiin dulu. Kok nggak apa sih? Nah, ini gimana nih? Nah, seperti ini. Biar deket gitu. Kalau ukuran bagusnya, kita gunakan ke bagian layar nih ya guys ya. Kita gunakan warna merah dulu. Nah, seperti ini. Kita gunakan ke layar nih. Di sini kita ubah dulu. Nah, seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita klik dua kali di luar ya guys ya. Luar, apa, luar ini. Nah, seperti ini. Jadi kita udah ngunci ya guys ya. Baru tinggal kita gunakan ukuran. Di sini kita ubah dulu warnanya. Apa, mana sih diameternya itu? Diameter yang bagian diameter ini nih. Nah, di sini kan kalau diameter apa, baud itu kan harus ada M-nya ya guys ya. Simbol, itunya apa, ulirnya jadi M18. Bentar. Seperti ini ya. Tapi M-nya harus gede ya guys ya. M-nya, 18. Nah, nggak usah pakai diametal. Soalnya udah ada M-nya. M itu kan simbol dari ada ulirnya ya guys ya. Nah, terus tinggal kita dan ininya kan belum diameter berapa ukuran ininya. Dari sini ke sini. Ini kan masih ada komanya guys ya. Tulis D, enter. Kita akan menghapusin aja komanya di sini. Biar sedikit rapi. Nah, tinggal kita oke. Nah, seperti ini. Kalau diameternya tinggal kita gunakan diameter. Di sini ada diameter. Klik di sini. Ini kan ulir guys ya. Biasanya nggak bisa di klik kalau ulir itu. Nah, itu aja ya guys ya. Nah, di sini satu lagi ya guys ya. Di sini, apa. Tebalannya. Nah, 18. Oke, itu aja ya guys ya. Cara latihan buat ubah menjadi 3 dimensi menjadi 2 dimensi. Dari dasar strob-rob. Semoga membuat videonya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini. Saya juga masih belajar. Kalau, oh, sorry. Di sini kalau takutnya pengen atiket. Tinggal kita copy aja atiket. Dari, udah di sini akan di atoknya. Tinggal dipasangkan di sini ya guys ya. Kalau pengen menggunakan atiket. Oke guys, itu aja. Semoga membuat videonya. Sampai jumpa kembali guys.